Pasca dua pemuda tewas akibat minuman keras teracikan, Polres Tasik Malaya kincar melakukan razia minuman keras. Petugas sempat mendapat perlawanan saat merazia penjual miras rumahan hingga terpaksa datangkan perangkat desa. Kematian dua pemuda warga Gunung Kokol, Cikadongdong Tasik Malaya membuat polisi bergerak cepat. Anggota Sabara Polres Tasik Malaya menggelar operasi penyakit masyarakat khusus minuman keras Kamis pagi. Petugas menyasar warung serta rumah penduduk di Kecamatan Cipatujah yang diketahui menjual minuman keras. Di salah satu warung, petugas sempat mendapat perlawanan pemilik. Bahkan pemilik sempat berupaya menepis kamera awak media. Tak jauh dari lokasi, petugas mendapati belasan dus berisi minuman keras tersimpan dalam garasi. Miras sengaja disembunyikan dalam tumpukan kayu. Perlawanan lain ditunjukkan seorang ibu rumah tangga saat petugas berupaya menggeledah rumahnya. Perempuan parubaya ini memilih mengunci diri dalam rumah hingga terpaksa mendatangkan perangkat desa. Petugas akhirnya masuk dan menemukan belasan dus minuman keras tersimpan di kamar. Total 150 dus minuman keras berbagai merek disita polisi. Alhamdulillah kita dapat sekitar 150 botol minuman beberapa jenis. Itu disimpan di mana Pak Pak? Untuk di daerah selatan di warung-warung ada yang warung kelontong, ada yang di rumahan. Operasi miras juga dilakukan menjelang malam pergantian tahun paru 2020. Selain bisa sebabkan tindak kriminal, miras juga sering sebabkan kematian. Deden Radian, Tasik Malaya.